Intro Yup, hai. Ini adalah Poco X3 NFC. Pertama, dari penamaannya aja, menurut saya kepanjangan ya. Ternyata di brand sebelah, yaitu Realme, ini pernah menggunakan nama X3 ya, yaitu Realme X3. Dan di sini mengapa Poco menambahkan embel-embel NFC di belakangnya. Tetapi, untuk penamaan, menurut saya tidak penting untuk sebuah smartphone. Yang penting itu adalah apa yang ditawarkan oleh smartphone-nya itu sendiri. Mari kita mulai dari desain bagian belakangnya. Jadi, desain bagian belakangnya ini sudah dibekali dengan finishing glossy. Ini bahannya polikarbonate ya, teman-teman. Untuk frame yang mengelilingi HP ini sudah menggunakan aluminium. Dan karena framenya itu dikelilingi oleh aluminium, maka memang feel dari genggaman Poco X3 NFC ini terasa solid. Walaupun tidak se-premium flagship ya, karena bagian belakangnya ini masih polikarbonate. Dan kalian bisa melihat desain dari bagian belakang ini. Ini warnanya shadow grey. Ini yang saya pilih karena lebih elegan saja dibandingkan dengan warna satunya koboot blue. Dan ada tulisan Poco di bagian tengah bawah ya. Dan ada pattern di bagian tengah. Ini menjuru ke atas. Dan menurut saya ini untuk pattern-nya cukup menarik. Tetapi tulisan Poco menurut saya ini cukup norak. Sehingga saya lebih memilih untuk polos ya, untuk kesan yang elegan. Dan untuk port-nya di bagian samping kanan ini ada volume rocker dengan power button yang sudah mendukung fingerprint ya. Ini size mounted fingerprint. Untuk kecepatannya ya cukup cepat, tetapi bukan yang paling cepat. Dan mode fingerprint di sini tidak harus ditekan. Tetapi disentuh saja sudah terbuka. Dan di bagian samping kiri ada SIM tray yang sudah mendukung hybrid. Either kalian menggunakan dual SIM atau satu stream plus expendable storage-nya sudah mendukung microSD. Dan di bagian bawahnya ini tidak lupa ada USB Type-C dengan pengecasan 33W. Dan ada speaker grill plus ada 3,5mm headphone jack. Dan tidak lupa di bagian atas ini sudah menyematkan air blaster. Ini cukup menarik untuk mengganti AC. Kadang-kadang fitur ini terlupakan oleh beberapa smartphone brand lain. Tetapi untungnya Xiaomi masih menjaga tradisi air blaster ini sampai ke sub-brand Xiaomi lainnya yaitu Poco X3 NM ini. Dan di bagian atas ini ada kemarin dari kalian tanya. Ini speaker-nya stereo speaker ya. Ini sudah mendukung stereo speaker. Dan untuk speaker-nya menurut saya suaranya juga cukup bagus. Ini cukup keras ya stereo speaker memang jauh lebih bagus dibandingkan dengan mono speaker. Tetapi pada saat volumenya itu 100% maka sedikit ada distorsi. Biasanya saya 80 atau 90%. Kalau kalian penasaran bagaimana kualitas dari suara stereo speaker-nya ini dia. Dan kemarin ada yang tanya di video unboxing-nya ternyata sudah ada LED notifikasi di bagian atas ini. Kecil sekali tetapi ya ini cukup berguna ya untuk kalian yang pengen mengetahui notifikasi yang muncul ke HP kalian. Kalau dari desain dan material yang digunakan Poco X3 NFC ini terlihat biasa. Yang luar biasa adalah spek dari layarnya. Are you guys ready? Poco X3 NFC ini dilengkapi dengan diagonal layar 6,67 inci. Dengan resolusi Full HD display. Dengan dot display design. Dengan refresh rate 120Hz ya. Dengan 240 touch sampling rate. Dengan color gamut NTSC 84%. Dengan contrast ratio 1500 banding 1. Dengan brightness-nya paling mentok 450 nits. Dengan sudah tersertifikasi TUF Rainland Low Blue Light Certification. Dengan HDR10. Dan juga Corning Gorilla Glass 5 di bagian depannya. Plus dengan splash proof protection IP53. So dari spek layarnya it's really amazing. Tapi yang saya concern itu adalah dua hal di HP ini adalah. Yang pertama adalah bagaimana implementasi keseharian dari refresh rate 120Hz itu. Apakah benar-benar 120Hz? Atau ini adalah gimmick? Dan setelah saya install FPS detector. Ternyata 120Hz yang ada di Poco X3 NFC ini. Bukan tipe yang 120Hz statis ya. Tidak selamanya 120Hz. Karena 120Hz yang ada di Poco X3 NFC ini adalah bertipe Adaptive Refresh Rate. Untuk pengalaman saya keseharian. Pada saat kalian tidak menggunakan HP ini untuk multitasking. Maka turun ya. Maka refresh ratenya turun ke 60. Dan bahkan di aplikasi-aplikasi seperti YouTube pun. Ini tidak bisa 120Hz refresh rate. Dan hal kedua yang saya concern untuk display-nya. Itu adalah touch sampling 240Hz. Dengan spesifikasi touch sampling 240Hz ini. Menurut saya ini cukup menarik. Kemarin di video unboxing ada yang tanya. Bang itu apa sih fungsi dari 240Hz touch sampling? Jadi fungsi dari 240Hz touch sampling ini. Lebih kepada responsivitas layarnya. Pada saat kita menyentuh layar itu sendiri. Maka responsnya cepat sekali. Ini sangat berfungsi pada saat kita bermain game. Jadi tidak ada touch delay sama sekali dari layar Poco X3 NFC ini. Dengan adanya 240Hz touch sampling. Dan kemudian ada beberapa dari kalian yang tanya. Apakah layar dari Poco X3 NFC itu pucat? Ternyata menurut saya setelah saya uli-uli. Ternyata ini bukan pucat teman-teman. Kalau kalian melihat di bagian display. Ini kan mode dark mode-nya ada centang adjust wallpaper to dark mode. Kalau itu diaktifkan. Maka memang wallpapernya terlihat pucat. Sebenarnya itu bukan pucat. Itu adalah adjustment yang dilakukan oleh software-nya. Untuk mengurangi brightness. Sehingga ini biasanya berfungsi pada saat malam hari. Kalau kalian unmark atau tidak aktifkan adjust wallpaper to dark mode. Maka ya warnanya kembali pop ya. Colorful dan brightness-nya juga cukup bagus. Yaitu 450 nits. Menurut saya juga sudah cukup visible di bawah sinar matahari. Dan bagi kalian yang menikmati konten ini. Subscribe bisa menjadi win-win solution buat kalian. Selain kalian mendapatkan informasi masalah pergadgetan. Kalian juga membantu channel ini terus untuk berkembang ya. Terima kasih. Dan kemudian software-nya. Jadi Poco X3 NFC ini mempunyai launcher sendiri. Poco launcher. Dan sebenarnya ini sudah menggunakan MIUI yang sama. Yaitu MIUI 12 dengan basis Android 10. Dan hal yang saya suka dari Poco X3 NFC ini adalah. Ini hampir persis seperti stock Android ya. Teman-teman kalau bisa lihat. Kalau ini ditarik drag down ke atas. Maka ini hampir sama dengan Google launcher ya. Jadi ini menarik sekali. Dan hal yang paling saya suka dari Poco X3 NFC ini adalah. Software-nya ini sudah mendukung tap to sleep. Maksudnya apa? Tap to sleep itu kalian tidak perlu memencet power button ini untuk mematikan HP-nya. Jadi kadang-kadang kalau terlalu sering menekan power button. Ini lama-lama aus ya. Dan untuk membangunkan hanya disentuh saja. Jadi untuk intensitas memencet tombolnya itu sangat berkurang ya di Poco X3 NFC. Which is really nice. Dan kemudian untuk spesifikasinya HP ini sudah mendukung Qualcomm Snapdragon 732G pertama di dunia. Dengan Adreno 618 Elite Gaming. Dengan RAM 6GB. Dengan tipe LPDDR4X. Internal either 64 atau 128. Tipenya UFS 2.1. Plus sudah mendukung pendinginan liquid cooling system 1.0+. Cooper height pipe plus graphite. Ada NFC-nya dan baterainya 5160 mAh. Dan dari spesifikasi tersebut. Jika kalian pemuja AnTuTu. Untuk skor AnTuTu-nya ini bisa mencapai 280 ribuan. Dan untuk Geekbench itu untuk multi-core-nya itu 1700-an. Sedangkan single-core-nya itu 500-an. Ini hampir sama dengan skor prosesor flagship. Beberapa tahun yang lalu yaitu 6845. Saya akan memainkan 3 game yaitu PUBG, CODM, dan Honkai Impact. Untuk game PUBG kalian bisa lihat fps-nya itu mentok di 60 aja ya. Walaupun memang layar ini 120Hz. Tetapi belum maksimal di PUBG. Untuk grafiknya saat ini masih di smooth ultra. Dan untuk paling mentoknya HD ke frame rate high. Untuk pengalamannya cukup responsif juga. Mantep banget gyroscope-nya ini bekerja dengan baik. Saya tidak merasakan touch delay sama sekali. Untuk game kedua, COD ini bisa diset sampai grafik rata kanan. Sampai max guys, mantep banget. Untuk frame rate-nya di kanan kalian bisa melihat 120Hz ya. Ini menurut saya untuk implementasi 120Hz di CODM ini menurut saya kadang turun juga. Tapi secara overall mantep banget main CODM di HP ini. Responnya cepat dan saya enjoy memainkan COD di HP ini. Dan untuk game terakhir adalah Honkai Impact. Untuk Honkai Impact ini frame rate-nya ini 120Hz. Tapi untuk perasaan saya, 120Hz Honkai Impact di HP ini. Ini tidak sama dengan 120Hz di HP-HP flagship ya. Kadang-kadang jika kita menggunakan special skill memang kadang-kadang turun di 50hps. Ini normal. Dan overall untuk bermain game memang untuk kelas mid-range kita tidak bisa berekspektasi seperti flagship. Tetapi menurut saya, start of roll ya. Ini untuk bermain game menarik sekali. Karena untuk bermain game bukan 120Hz-nya yang bekerja secara maksimal. Tetapi justru 240Hz touch sampling-nya. Yang menarik responsifnya itu jauh lebih cepat dan akurat. Dan untuk suhu HP ini jika kita gunakan untuk bermain game dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini tidak panas ya. Ini hanya hangat biasa. Ini mungkin karena ada 3 jenis cooling system yang ada di HP ini. Ini lumayan bekerja. Dan tadi saya sudah bilang bahwa HP ini terasa tebal. Itu karena baterainya ini mendukung 5160 mAh. Dengan dukungan fast charging 33W. Ini 0-100 ini diklaim sekitar 65 menit. Dan kemudian pengalaman saya untuk screen on time yang saya dapatkan ini ya sekitar 8 jam tuh. Ini impresif sekali. Tetapi catatan pada saat saya menggunakan screen on time sampai 8 jam ini. Saya tidak memasangkan SIM card. Sehingga tidak ada upaya HP ini untuk mencari sinyal. Dan untuk kameranya kita bahas dulu bagian depannya. Ini menggunakan punch full display dengan resolusi 20MP. Dan hasil dari Poco X3 NFC ini kamera depannya ini saya impress dengan portrait-nya. Ini cukup rapi cutting edge-nya. Dan untuk skin tone-nya ini ada sedikit efek biotipa. Ini wajar. Tetapi overall memang kamera depannya cukup bagus. Dan berikut adalah hasil video dari kamera depan Poco X3 NFC. Dan untuk perekaman video kamera depannya ini 10-30 ya. Full HD resolusinya. Gambarnya ya. Menurut kalian gimana? Ini biasa banget sih. Ini masih seki ya terlihat ya. Jalan gimana nih? Saya jalan nih. Coba lari ya. Tambah seki. Yaudah lah. Nggak ada voice-nya kok. Yaudah lah. Sedangkan untuk kamera belakangnya ini dibekali dengan quad camera setup. Dengan resolusi 64MP untuk lensa utamanya. Dan 13MP untuk lensa ultrawide. Dan 2MP yang lain itu biasa. Macro dan depth sensor. Untuk hasil fotonya menurut saya juga lumayan. Ini untuk white balance-nya ini oke. Dan range-nya ini cukup luas. Tapi terkadang hasilnya sedikit over sharpening ya. Sedikit. Dan untuk low light-nya ini it's doing really fine. Di pencahayaan malam yang memadai ini cukup meng-enhance hasil akhirnya. Tetapi di ultrawide ini tidak ada mode low light-nya. Ini mode perekaman Full HD. A60fps. Ya. Karena ini tidak ada OIS. Tapi hanya mendukung Ace ya. Gimana amrogan? Stabil nggak? Gue saya lari. Dan ini adalah perekaman 4K 30fps. Kalau di layar sih ada sedikit efek ini ya. Sedikit efek apa ya? Juggling gitu nggak sih? Karena ya memang ini tidak ada OIS-nya sih. Jadi di bagian pohonnya itu terlihat agak sedikit semi shaky-shaky gitu nggak sih? Tapi ada Ace-nya. Ya kalau saya mending OIS sih. Karena optical-optical itu berarti hardware-nya memang sudah mendukung. Ya tadi jalan. Sekarang lari. Nah lebih. Terlihat agak shaky sih. Dan ada mode yang menarik yaitu clone. Ini bisa digunakan untuk foto atau video. Jadi kesimpulannya Poco X3 NFC ini dari apa yang Poco tawarkan ini untuk kelas mid-range. Ini menurut saya adalah paket komplit. Seperti sudah mendukung 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate. Sudah stereo speaker pula. Ada air blaster plus baterai yang besar dan kamera yang cukup bagus. Ini menurut saya merupakan paket komplit di kelasnya ya. Di kelas upper mid-range. Jadi menurut kalian gimana Poco X3 NFC ini? Dan saya mungkin penasaran juga bagi kalian yang sudah membeli Redmi Note 9 Pro ini. Saya sebenarnya pengen membandingkan antara kedua device ini. Dan kita akan lihat saja perbandingan kedua hape ini di video mendatang. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan perbandingan kedua hape ini. Kalian bisa subscribe channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!